Jadi kalau soal kualat itu ya, kan kemarin saya bilang wali-wali itu kalau masih hidup bersama kita itu biasanya malah tidak bikin kualat karena kalau ada orang menjahati dimintakan maaf dimaafkan dan dimintakan Allah, dimintakan maaf kepada Allah oleh sang wali tapi kalau sudah meninggal tetap mendoakan dan tetap memaafkan tapi Allah punya aturan lain kan itu jadi hampir pasti itu celaka, hampir pasti itu kualat nah yang dilupakan orang itu sekarang itu kadang-kadang kualat kepada umatnya Rasulullah umatnya Rasulullah yang banyak, kalau kita menipu, kita membohongi, kualat nanti karena umatnya Rasulullah tidak semuanya wali banyak diantaranya bukan wali itu kan tidak terima kalau tahu bahwa dirinya dibohongi memperalat umat Rasulullah, menjadikan umat Rasulullah sebagai obyek politik sebagai aset politik nah itu kualatnya luar biasa menipu umat Rasulullah menjadikan umat Rasulullah untuk aset politik menjadikan obyek politik mengadu domba umat Rasulullah, nah itu kualat sangat, amat-amat sangat ini kadang-kadang tidak disadari ya memang ada perkecualian, kalau kecuali memang kita tidak tahu, kita meyakini bahwa itu yang benar kemudian kita misalnya menyampaikan sesuatu kepada umatnya Rasulullah, padahal itu keliru tapi kita benar-benar tidak tahu itu mungkin hukumnya juga berbeda tapi kalau tahu, sadar umatnya Rasulullah, memperalat umatnya Rasulullah itu celaka besar itu yang disebut dengan mempolitisir umatnya Rasulullah atau mempolitisir agama itu begitu agama dibajarkan sebagai tools politik tools sebagai alat politik umatnya Rasulullah dijadikan sebagai alat politik untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu atau bahkan madhab tertentu menggerakkan umatnya Rasulullah bukan untuk kepentingan umatnya Rasulullah secara keseluruhan tapi hanya untuk segelintir kepentingan individu atau pribadi atau golongan, nah itu mengerikan itu nanti kualatnya nah ini kan sekarang dikhawatirkan banyak terjadi seperti itu dikhawatirkan